Kita awali berita pertama, pemirsa diduga akibat korsleting listrik. Tiga rumah milik warga di Kecamatan Tapango, Pulewalimandar, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah suasana kepanikan warga saat melihat kobaran api di pemukiman warga di Desa Bonato, Rejo, Kecamatan Tapango. Para ibu-ibu pemilik rumah pun menangis histeris melihat rumah miliknya di lahap api. Api mulainya terlihat di rumah warga bernama Nahar, yang dalam kondisi kosong lantaran ia dan keluarganya berada tak jauh dari lokasi. Api pun dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Barang berharga milik mereka bahkan tak sempat diselamatkan. Akibatnya dua rumah rata dengan tanah, sementara satu rumah lainnya rusak sedang. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik. Di sana kayak di Jalan Limor loh. Terus itu? Terus itu terbakar. Langsung kita lihat api. Kita lihat asapnya gitu. Ini om ini. Abis datang kamu apa? Rumah yang terpasang ini. Rumahnya bapak mana? Ini. Ini ya Pak. Terus apa barang berharga ada yang? Barang-barangnya mamanya ini banyak. Abis semua Pak, dari yang diselamatkan. Empat unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Meskipun ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rumah ada tiga, ada tiga, dua berat, satu ringan, menurut keterangan, salah satu rumah rumah, menahar, api juga adanya korslet listrik. Itu rumah dari, berasal dari mana, yang rumah mana ya? Yang korsleting. Salah satu rumah warga Pak. Salah satu rumah warga. Sekitar jam berapa tadi? Kami menyeri melaporan 15.40. Waktu jam 16.40. Dari Polewali Mandar, Huzar Jinal Ainews melaporkan.